Aksi tawuran yang dilakukan sejumlah geng supporter bola yang terjadi beberapa hari lalu di kawasan kecamatan Sakopalembang yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia sedang diusut pihak kepolisian. Dan hasilnya, enam tersangka berhasil diringkus Satuan Reskrim Polresta Palembang. Dari enam pelaku yang berhasil ditangkap, seorang pelaku O yang merupakan otak pelaku pengeroyokan korban yang masih duduk di sekolah menengah atas di Palembang. Sedangkan dua orang pelaku lain juga masih berstatus pelajar. Kompes Polwah Yubintono Haribawono, Kapolres Tapalembang mengatakan, peristiwa pengeroyokan ini pun bermula saat kawanan korban menginjak seragam supporter bola dan diunggah ke jejaring Facebook. Tidak terima perilaku teman-teman korban, kawanan dari pelaku pun menyerang tempat perkumpulan korban dan menyerang korban hingga korban tewas setelah terkena tikaman senjata tajam jenis samurai. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti senjata tajam maupun senjata tumpul untuk menghabisi nyawa korban. Pada saat itu korban melintas, melihat ada tawuran tersebut, korban mutar balik dan dikejar oleh beberapa tersangka ini. Kemudian pada saat dikejar, korban terjatuh, kemudian dilakukan pengeroyokan oleh para tersangka dan selesai tersangka berinisial O, itu membacok tubuh korban dan mengenai leher. Kemudian korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun pada saat berada di rumah sakit, korban meninggal. Hingga kini kepolisian masih mengejar pelaku lain yang ikut serta dalam pengeroyokan tersebut. Sedangkan pelaku yang tertangkap dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan, Sriwijaya TV